2 Thessalonica 2 Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di baik Allah dan dan mau menyatakan diri sebagai Allah tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memustahkannya kalau ia datang kembali kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan dipilih untuk diselamatkan akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik Amin